Kalau bapak orang Makassar asli, tapi kalau ibu Bugis asli Kalau menyapa pemirsa itu bahasa Bugis gimana? Kami sama saya Bugis Kalau bahasa Makassar bisa Salam dari Makassar, yaitu Ewako Mas Menawir berarti ke Jawa itu setelah lulus SD ya? Itu tahun berapa itu Mas? Tahun 2016 2016-an ya? Itu langsungnya dituju di Sulawesi Maunogira atau di Klaten? Di Klaten Itu sekolahnya dimana tempatnya? Sekolahnya dulu di Pondok Pesantren, Yagisunit, Tadjil Goan, dan Tadjil Islam Masya Allah Berarti selama Cinjang lulus SMP tiga tahun di sana ya? Iya Itu sudah berapa jus Mas Menawir bisa menghafal? Jadi semenjak dari SMP, baru-baru dikit dan yang apa ya? Kalau kurukurumnya juga banyak ya? Dan cuma menghafal ya? Iya, pada kurukurum Islamnya yang asli beragari Oh gitu Jadi yang di SMP itu baru dihafal 11 jus 11 jus? Iya, 11 jus Setelah itu baru pindah ke? Ke sini, Bajul Quran Bajul Quran Selalu keimau Selalu keimau Tempatnya Ustaz Selalang Lai Khusai ini Selalu ke Ustaz Selamat dan juga seluruh alumni-alumni Bajul Quran Terus Mas Menawir sekarang sudah berapa jus? Alhamdulillah sudah 20 jus 20 jus ya? Kurang 10 jus lagi Ini rencana mau dituntaskan di Bajul Quran atau ada rencana planning yang Mas Menawir sudah agendah? Ya, kalau memang ada waktu buat kawan kedepannya insya Allah saya bisa selesai Oh gitu ya? Ya, kalau nggak bisa ya di planning kedepannya pas kuliah Rencana mau ngambil kuliah di mana? Sebelum kuliahnya belum tahu ikut orang tua aja Oh gitu? Ya, kalau memang orang tua kuliahnya disini ya sudah patut aja ditanti Suara Mutu dari Mas Menawir ketika menghafal Quran itu bagaimana? Nah, nanti juga punya trik-trik dalam menghafal Quran Gimana motivasinya? Motivasinya Jadi, motivasi itu kalau kita bisa kubah diri sendiri sudah bisa memotivasi orang lain Jadi, motivasi saya itu cuma terutama itu baca hadis-hadis Rasulullah yang terutama berapa kata Al-Quran Baca Al-Quran, menghasil Quran Ya, subhanallah Jadi, saya pernah dengar itu Rasulullah, sallallahu wa sallam wa sallam Ikal Al-Quranah fa'inna huyati yaum al-giyamah sabiyan ya sahabi Bacalah Al-Quran Sesungguhnya dia akan datang untuk sebagai penolong, yaitu syafaat bagi yang membacanya Jadi, di saat itu saya itu merenungi apa makna itu Atau mungkin ada sosok tertentu yang mempengaruhi mas menawir untuk saya ingin jadi penghafal Quran Ayah ibu atau guru agama atau siapa mungkin Contohnya orang tua yang ingin menghati orang tua gitu ya Montau, dia akan menghati sukses, dia akan menghati orang tua gitu Saya juga pernah mendengar dalam hatis itu kalau ada anak-anak itu penghafal Quran ya Nanti orang tuanya akan dipakaikan mahkota dan juga baju kebesaran di hari kiamat Ini menjadi motivasi juga mas menawir Terus, kesan selama di baju Al-Quran Bagaimana mas menawir melihat lingkungan di jahat tengah di Wonok Giring Khususnya di Kecamata Sulopimo Teman-temannya bagaimana bisa dilanceritakan Jadi semenjak tindah dari Klaten, dari Pondok Bajul Quran ya Ya Alhamdulillah udah banyak teman akrab gitu Banyak yang sering motivasi kalau ada yang ngaji itu Saling mengasih hati kalau mau ngaji ayo ngaji gitu Demi kebaikan bersama gitu Banyak Jadi saya kagum di Pondok Tosantra Bajul Quran itu Iya Gimana kalau kagumannya? Kagumnya itu karena amal ma'ruf na'imungkar gitu Gitu? Iya Kalau ada kebaikan kita ikuti Kalau ada kebukukan jangan kita ikuti gitu Subhanallah Ini didikan yang luar biasa Amal ma'ruf na'imungkar Iya Lumba-lumba dalam kebajikan Mencegah yang kemungkaran Sama beramal ma'ruf na'imungkar Mengajak oleh kebaikan dan juga kemungkaran Iya Pernah ditugaskan WDHI hari ini kan Bertugas di Desa Sendang dengan Kuru Angkau Sebelum ke Desa Sendang pernah ikut DHI belum? Belum Yang dulu belum pernah Belum pernah Yang dulu sekarang sekali Berarti ini baru turun gunungnya gitu ya Iya Astagfirullah Bagaimana kesan tiga hari di Sendang? Ya Alhamdulillah Bisa Ber Berapa? Berkosial Dengan masyarakat gitu Biar Biar tahu gimana itu Dakwah di masyarakat Biar apa-apa Dan ternyata Allah itu memudahkan Bagi orang yang mau dakwah di masyarakat Tuh Gak ada yang kesulitan Garis bawahnya adalah Allah memudahkan bagi siapapun yang mau berdakwah Ini juga dakwah online Gunungan karimah adalah bagian dari dakwah online Kita doakan Tukang sotengnya Yang membuat skenario nya Allah memudahkan dalam rezginya Allah memudahkan dalam menggabai cita-citanya Dan kita semuanya menjadi bagian-bagian dari barisan-barisan Para mujahid atau pejuang-pejuang dan dakwah Selanjutnya Mas Munawir Kalau tadi berkisah tentang di Klaten Terus di Slokoyimo Dari kelas 1 sampai SD ini Ada kecenderungan suka kepada pelajaran agama Atau suka kepada pelajaran tertentu? Gimana? Bina cerita? Dulu pas SD itu sempat suka sih Pelajaran PAI itu Pelajaran agama Islam itu Tapi yang favorit pelajaran apa ya? Pelajaran dulu kan PKN PKN? Iya Sentuhnya ke situ Tapi pas sudah SD dibawa ke Klaten Kalau PKN, IPS itu kan cenderung dengan sosial Pemerintahan Ini calon Bupati atau Gubernur di Makassar insya Allah Amin Kesulisir Quran Amin Saya sendiri juga pernah di NTT 2 tahun Dan saya pernah 1, 2, atau 3 hari di Makassar Memang luar biasa Seperti itu Kembali kepada topik kita Kalau Mas Munawir sendiri Sudah 20 just Itu triknya dalam menghafal bagaimana? Tips menghafal kurang bagi modede saya itu modede Yaitu yang pertama itu Kita sering baca Sering baca? Agar otak itu Pemanasan dulu Pemanasan Kesrotul tiwawak Kesrotul kiroka Iya Baca Sampai Saya itu baca itu sampai 10 kali atau lebih 10 kali atau lebih itu Ulang-ulang? Iya, ulang-ulang Habis itu kalau Sudah kita baca 10 kali Atau lebih dari itu Kita mulai menghafal yang pertama Yaitu dari ayat pertama Kalau emang udah ayat pertama itu Sudah hafal Baru kita pindah ke ayat lain Ketika udah Di ayat dua itu udah hafal Kita jangan lupakan Ayatnya sebelumnya Jadi kita itu Muda itu Dari ayat pertama Terus ayat kedua Terus lanjut Sampai ke seterusnya gitu Sampai kemudian Sampai kemudian Sampai kemudian Sampai kemudian Sampai kemudian Sampai kemudian Jadi ini salah satunya adalah Sering dibaca Dipulang-pulang Dihafal Terus di Apa itu? Di muroja'ai Dari ayat pertama Duda Terus lanjutnya selain itu triknya Muroja'ai biasanya itu Kita nggak boleh Lepas Dari muroja'ai Karena kalau kita jangan mau jalan, gampang hilang Teknik murah jalan dalam sehari gimana? Jadi teknik murah jalan dalam sehari itu, kalau saya itu, kalau emang udah hafalannya 5 jus, jadi sehari itu harus ngulangi 5 jus, 5 jus itu Sehari 5 jus? Iya, sehari 5 jus Iya, kadang-kadang kalau udah 10 jus, itu paling dibagi dua, hari pertama dimacu, nanti kemudian 5 jus lagi gitu Biar nggak ada yang hilang itu Soalnya kalau udah 1 jus itu, dia pasti iri, pasti juga iri, terus dia hilang sendiri gitu Oh gitu ya? Iya, makanya semoga setiap hari Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KSPS Karima, sejarah bersama Kecamatan Purwantara, memberikan dua lainan produk, sekaligus produk tampil dan juga bayi turmal Mari kita sekalian bergabung bersama BNJ Karima, sejarah bersama, khusus di bidang produk bayi turmal Ada program persehatan, jahwah, sosial dan juga pemberdayaan ekonomi Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh